Sementara itu Bobirsa siswi sekolah mendengar pertama kelas 8 hamil 6 bulan setelah berhubungan intim dengan seorang siswa sekolah dasar kelas 5. Salam Andrologi, balik lagi sama saya Dr. Siso di kelas Andrologi, yakni channel yang membahas mengenai seputar program hamil, lalu masalah vitalitas pada pria, masalah hormon, dan juga masalah penuaan pada pria. Kalau kamu lagi bingung nih, mau cari channel tersebut, jangan sungkan, jangan ragu, channel kelas Andrologi adalah channel yang tepat, segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Catat juga jadwal tayang kelas Andrologi setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sore. Nah, jadi kemarin ini saya ditanya salah satu teman saya. Ada berita nih yang mengatakan bahwa seorang siswi SMP kelas 8 ternyata hamil 6 bulan setelah rutin berhubungan dengan pacarnya siswa SD kelas 5 SD. Bisa nggak ya dok? Nah, kita teliti dulu. Nah, kelas 8 atau kelas berapa tuh ya? Kelas 2 SMP kira-kira umur berapa? Si wanitanya, si gadisnya ini kurang lebih umur 13 tahun atau 14 tahun. Mungkin nggak sih sudah selesai masa puber? Mungkin banget ya, mungkin banget. Jadi, baik pria maupun wanita bisa hamil kalau memang sama-sama subur. Nah, subur jika sudah melewati masa pubertas, sudah siap secara reproduksi. Nah, jadi kalau siswi SMP kelas 2 SMP atau kelas 8 hamil, masih mungkin. Nah, pertanyaan bingung nih, kalau misalnya yang menghamili adalah siswa SD kelas 5, mungkin nggak? Nah, kelas 5 SD ini umur berapa dulu? Kalau misalnya kelas 5 SD tapi umurnya sudah 15 tahun, 16 tahun, sangat mungkin. Tapi, kalau ternyata kelas 5 SD umurnya masih sekitar 10 tahun, menurut saya belum memasuki masa pubertas atau masa akil balik. Nah, masa akil balik atau masa pubertas pada laki-laki dimulai usia 10 tahun. Ditandai dengan mulai tumbuh bulu-bulu kemaluan, kumis, lalu bulu ketiak. Nah, itu tahap awal. Tapi, sperma mulai diproduksi kurang lebih 2 tahun setelahnya atau sekitar usia 12 tahun. Nah, kalau kelas 5 SD tapi usia yang masih 10 tahun ya, hal itu tidak mungkin. Dia tiba-tiba bisa subur dan menghamili pacarnya. Tapi, kalau ternyata usianya sudah 15 tahun meskipun dia masih kelas 5 SD, sangat mungkin. Nah, jadi sebelum kita melihat berita yang bikin kita shock, kita harus telaa kira-kira sesuai enggak sih dengan akal sehat kita, dengan sains yang kita pelajari. Jadi, jangan terima mentah-mentah semua berita yang ada. Jangan-jangan hanya hoax dan mencari sensasi. Mudah-mudahan video reaction dari saya berguna. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk kasih jempolnya. Nah, dan jangan lupa juga untuk tulis komen di kolom komentar. Gimana? Menarik bukan informasi tadi? Kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, kasih dukungannya dengan kasih jempol. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan informasi berharga ini. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe kelas Andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pastikan kamu enggak melewatkan tayangan kelas Andrologi setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sore. Nah, akhir kata, saya Dr. Seso. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Andrologi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.